Taukah kamu? Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar dengan 2 per 3 wilayahnya berupa perairan. Dalam daerah otonomi seluas lebih dari 5 juta hektare, 133 ribu di antaranya merupakan daerah hijau yang menjadi paru-paru terbesar di dunia. Ironisnya, Zamrut Katulistiwa ini juga tercatat sebagai pencemar sampah global nomor 2 tertinggi setelah Cina. Indonesia mampu memproduksi sampah domestik hingga 65 juta ton setiap harinya dengan 14 persen di antaranya sampah plastik dan 9 persen lainnya berupa sampah kertas. Yang lebih mengerikannya lagi, sekitar 24 persen dari sampah-sampah tersebut luput dari pengelolaan dan menimbun begitu saja. Hal ini tentu memerlukan kebijakan cerdas dari orang-orang berwenang seperti pemerintah. Lantas, andai saya menjadi legislator, sosok dibalik kebijakan-kebijakan yang mendasari setiap pembangunan nasional, menjadi legislator merupakan suatu amanah besar agar dapat menjadi penyamung lidah bagi ratusan juta manusia dari Sabang hingga Merauke. Meski demikian, masih tetap mustahil untuk dapat menciptakan perubahan seorang diri. Oleh karena itu, saya bersedia membuka hati dan telinga lebar-lebar untuk setiap aspirasi, salah satunya dengan tiga upaya berikut. Pertama, berkomitmen pada diri sendiri untuk menyisihkan setidaknya 20 menit dari waktu saya setiap harinya berbaur dalam forum-forum diskusi di sosial media. Apa saja sih isu lingkungan yang sedang dipermasalahkan di masyarakat agar dapat segera dievaluasi. Yang kedua, saya sangat memahami kondisi geografis Indonesia yang tidak selalu memungkinkan terjadinya komunikasi langsung antar penduduknya. Oleh karena itu, saya bersedia membuka diri bagi siapa saja yang ingin mengirimkan surat, baik elektronik maupun tulis secara personal. Siapapun berhak menyampaikan aspirasi dengan dilindungi Undang-Undang Kebebasan Berpendapat demi Indonesia yang lebih baik. Ketiga, melihat potensi besar yang dimiliki anak muda saat ini perlu adanya wadah yang siap menampung karya dari buah pikir mereka. Oleh karena itu, saya menginginkan adanya peningkatan frekuensi penyelenggaraan lomba-lomba semacam SI, KTI, surat, opini, dan sebagainya. Selain efektif dalam meningkatkan minat literasi, metode ini juga dapat menambah aset ide-ide cemerlang anak bangsa melalui karya yang terkumpul. Terakhir, saya pribadi ingin mengajukan dua macam RUU. Satu, RUU pemboikotan air mineral dalam kemasan. Sebagai gantinya, pemerintah akan bertanggung jawab dalam pengadaan keran air layak minum di setiap rumah dan sepanjang jalanan umum. Hal ini, selain efektif dalam mengurangi limbah plastik, juga dapat menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menjamin ketersediaan air bersih bagi seluruh rakyat Indonesia. Dua, RUU program pengawasan From Future to Nature guna mengurangi penggunaan kertas. Harapannya, program ini dapat menumbuhkan stigma kertas sebagai barang mewah yang tidak boleh sembarang digunakan. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa saya lakukan dalam menjaga lingkungan hidup seandainya saya menjadi legislator. Akan tetapi, bersama kamu, kita bahkan bisa membalik bumi jika memang sama-sama ingin. Saya Hana Sosan Jufrianto, Datil 9, Jawa Barat dari SMA IT Ashifa Boarding School Subang. Salam perubahan! Semoga kita bisa sama-sama saling menjaga. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.